Gedung Putih mengaku enggan melihat adanya eskalasi lebih lanjut antara Israel dan Hezbollah. Kemudian Amerika Serikat memberikan komentar soal ledakan pager di Lebanon. Pada selasa 17 September 2024, jurubicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menegaskan bahwa Washington tidak terlibat dalam serangan itu. AS bahkan mengaku tak diberitahu sebelumnya bahwa serangan itu akan terjadi. Saya akan katakan bahwa kebijakan kami secara keseluruhan tetap konsisten, yaitu kami ingin melihat penyelesaian diplomatik atas konflik antara Israel dan Hezbollah, kata Miller. Kami selalu khawatir tentang segala jenis peristiwa yang dapat menyebabkan eskalasi lebih lanjut, paparnya dikutip dari Al-Jazeera. Pernyataan Miller muncul setelah pemerintahan Biden didesak untuk memberikan tekanan pada Israel agar mengakhiri perang di jalur Gaza. Diketahui Hezbollah mengklaim Israel bertanggung jawab atas ledakan pager yang menewaskan sembilan orang. Hezbollah berjanji akan memberikan hukuman yang adil. Terima kasih telah menonton!